Intro Alasan sang penculik Fadlun melakukan aksi nekatnya menculik nenek buah hati pengusaha Musdalifah dan suaminya Nasar KDI Kabarnya lantaran sang penculik tergiur oleh kekayaan yang dimiliki Musdalifah yang sering tersorat kamera Hal inilah yang kabarnya seolah membuat Nasar dan istrinya seakan sering memamerkan kekayaan mereka Sehingga menimbulkan kecempuruan sosial di dalamnya Belajar di pengalaman tanpa kek kasus penculikan tersebut membuat Nasar dan Musdalifah untuk lebih berhati-hati lagi Nasar pun mengakui tidak akan menjadi orang yang suka pamer kekayaan lagi Meskipun dirinya tetap merasa jika apa yang dilakukannya selama ini bersama sang istri terbilang biasa-biasa saja Nah aku kan sebelumnya sudah pernah bilang gitu ya Kalau mungkin ada yang kurang berkenan di hati masyarakat Mungkin ada yang kurang cocok melihatnya kita Cara hidup, gaya hidup, keseharian atau apa segala macam Kita memohon maaf apabila ada yang kurang cocok Mungkin ini sudah waktunya kita mengintrospeksi diri Menjadikan wacana yang kemarin Sekarang kita ke depannya harus bagaimana nih Mesti begini, mesti begini, mesti begini Nah jadi mungkin sekali lagi Kenapa kita bikin maulid ini Bikin acara ini Ini seperti mengembalikan kita lagi dari awal Lebih bersih lagi Jadi yang kemarin-kemarin itu kotorannya sudah dihapuskan Mungkin kita nanti lebih berhati-hati Lebih tidak seperti orang bilang kamer lah apalah gitu Tidak ada maksud dalam diri Nasar dan Musdalifah Untuk mengumbar kekayaan dan kesenangan mereka selama ini Bagi Nasar semuanya biasa-biasa saja Sama dengan apa yang dilakukan pengusaha atau public figure lainnya Seperti Nasar dan Musdalifah Namun meski demikian Demi menjaga keselamatan keluarga mereka dari kecemburuan sosial Nasar pun berjanji untuk tidak terlalu berlebihan Mengekspos kegiatannya bersama sang istri Yang selama ini dipandang banyak orang terkesan Mememirkan harta kekayaan Musdalifah Sebagai mendiang istri seorang pengusaha kaya raya di kawasan Tenggerak Sementara mungkin kesannya mungkin sebenarnya menurut saya sih Tidak ada yang lebih gitu ya Cuma hanya meng-appreciate aja Tapi mungkin kalau kurang berkenan ya mungkin kita mengurangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!